Intro Soal ini membahas mengenai metabolisme glukosa Nah, untuk membahas metabolisme glukosa Biasanya yang menjadi pembahasan penting adalah glikolisis Karena ini adalah proses pertama dari tahapan respirasi seluler untuk memproduksi energi Pada peristiwa glikolisis ini Satu molekul glukosa akan dipecam menjadi dua molekul asam pirufat Tapi ada juga proses yang berkebalikan dari proses glikolisis tadi Dimana asam pirufat akan diubah untuk menjadi molekul glukosa Nah, yang menjadi pertanyaan disini adalah Apa sih istilah yang digunakan untuk menyebutkan dari proses yang kebalikan dari glikolisis ini? Metabolisme merujuk pada seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh Jadi, untuk metabolisme glukosa Bisa berbagai macam reaksi kimia yang melibatkan glukosa Entah itu pemecahan glukosa Pembentukan glukosa dan lain sebagainya Mari kita lihat satu persatu saja Pada pilihan jawaban yang ada Yang pertama adalah glukoneogenesis Nah, glukoneogenesis ini sebenarnya adalah pilihan yang benar Kenapa? Karena glukoneogenesis merujuk pada peristiwa kebalikan dari glikolisis Dimana akan terjadi pembentukan glukosa dari molekul asam pirufat Jadi, kita tahu sekarang bahwa peristiwa kebalikan dari glukolisis adalah glukoneogenesis Berarti kan bahwa mungkin di beberapa buku yang kalian jumpai Ada istilah glukoneogenesis Ini sebenarnya merujuk pada peristiwa yang sama Yakni kebalikan dari glukolisis Nah, meskipun sudah tahu pilihan jawaban yang benar Ada baiknya kalian juga tahu Apa sih yang dimaksud dari istilah-istilah yang ada di pilihan jawaban lainnya Yang pertama adalah fermentasi Fermentasi merujuk kepada peristiwa respirasi anaerob Dimana tidak dilibatkan penggunaan oksigen Sebenarnya, yang di-fermentasi adalah pirufat Yang di dalamnya tidak bukan adalah proses hasil reaksi dari glukolisis Jadi, glukolisis sudah terjadi Terbentuk asam pirufat Baru dilanjutkan ke proses fermentasi Nantinya dari proses fermentasi ini akan dibentuk asam laktat Kalau pada manusia Dan kalau pada organisme lain Kemungkinan bisa juga diproduksi etanol Atau salah satu molekul alkohol Kemudian glukogenesis Genesis artinya adalah penciptaan Dan di sini gliko merujuk pada glikogen Jadi, glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari molekul glukosa Apa sih glikogen? Glikogen adalah bentuk simpanan dari glukosa Jadi, glukosa ini termasuk molekul yang reaktif Jadi, tubuh tidak begitu suka untuk ada glukosa berkeliaran di dalam darah Akan disimpan ke dalam bentuk yang lebih tidak reaktif Yakni glikogen Proses pembentukan glikogen inilah yang disebut sebagai glikogenesis Kemudian glikolisis aerob Nah, peristiwa ini sebenarnya kurang tepat ya Karena glikolisis bisa terjadi baik secara aerob maupun anaerob Mungkin glikolisis aerob merujuk pada glikolisis yang terjadi ketika ada oksigen Tapi ini tidak menjelaskan pembentukan glukosa dari pirufat Sehingga bukan pilihan jawaban yang tepat Kemudian yang terakhir, daur krebs Daur krebs adalah lanjutan dari glikolisis dalam respirasi selular aerob Jadi, kalau ada oksigen Pirufat yang terbentuk akan masuk ke siklus daur krebs Setelah melalui tahapan glikolisis Jadi, jawaban yang benar adalah A. Glukoneogenesis Terima kasih telah menonton!